Ya, sahabat Bukas City dimanapun Anda berada, hari ini saya bersatin sedang berada di salah satu restoran, tempatnya di restoran Saung Glogol, untuk mengikuti atau meliput acara konsumsi PES yang dilakukan oleh Tukang Husin Sedan sebagai Ketua Gapura Banten terkait dengan dukungannya kepada Heldi Agustian untuk dua periode. Agar tidak penasaran sahabat Bukas City, mari kita langsung saja ke TKB. Ini sudah hadir, Alhamdulillah, ada pekan saya, sahabat saya, amikus juga, ya, teman-teman saya dulu lah, dulu, daripada urusan bagian hukum di Baca Tukang, Baikai, sama dari pengurus alasan Gagura, Tukang, Ada delapan kecamatan yang selalu akan dilakukan di Baca Tukang Yersad. Pada hari ini kami dari LSM Gapura Banten ingin menyampaikan ternyataan sikap yang akan kami teruskan kepada seluruh kecamatan, yaitu delapan kecamatan di Kota Jirubon, bahwa LSM Gapura Banten akan mendukung sepenuhnya kepada calon wali kota, salah satu pasangan calon wali kota Jirubon, juga sekaligus calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Saya Somi dengan Bapak Dinyati untuk celgonya, Bapak Heldi dengan Bapak Gyalawi. Begitu kami sampaikan kepada seluruh instruksi, wajib dilaksanakan bagi seluruh anggota, pengurus maupun pembina, LSM Gapura Banten, untuk bersatu, bersama-sama bagaimana kita harus memenangkan pasangan calon yang sudah saya sampaikan, yaitu Gubernur Banten, pasangan Gubernur Banten 2024-2029, pasangan Andra Somi dengan Binyati, dan telepon pasangan Haji Heldi Agustian bersama Haji Alawi. Bagi rekan-rekan, sahabat, pengurus yang tidak bisa menjalankan amanah ini, maka jangan salahkan kami sebagai Ketua Umum akan mengevaluasi bahwa rekan-rekan, sahabat, pengurus seluruh LSM Gapura Banten dan anggota tidak mengindahkan atau tidak mematuhi apa yang dituruskan daripada bukan katanya. Dan itu yang kami rasakan. Bagaimana kami alesan untuk mendukung Pak Heldi? Pesan buat anak-anak di Gapura dan harapan kepada Pak Heldi bila selalu pindah kembali? Yang pertama, pesan kepada seluruh masyarakat, baik LSM Gapura maupun yang lainnya, yang memang sepatisan kami, kami berharap harus melihat siapa calon. Siapa calon sekarang yang terbaik. Yang menurut kami terbaik adalah Pak Heldi. Pertama kan sudah dirasakan ya, bukan katanya. RT RW honornya naik. Kesehatan gratis bagi yang tidak mampu ya. LKS gratis. Dan sekarang wang beasiswa, emas siswa, ya sekarang sudah diprioritas sebagai orang-orang tidak mampu untuk hubungan orang. Jadi apalagi kita alasan sebagai masyarakat Kota Cukun yang tidak harus mendukung Pak Heldi. Maka kami harapkan seluruh masyarakat Kota Cukun ayo mendukung Pak Heldi supaya program yang lebih baik, lebih terasa daripada penginginan masyarakat tadi. Supaya bisa dirasakan oleh masyarakat lebih luas lagi. Baru mau, baru rencana, MPA Heldi ini sudah punya program baik dan bagus yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Makanya kami yang dulunya tadi, disampaikan tadi yang mengerti, malah tidak mendukung. Dari Solo kami sudah memahami, dari Solo masyarakat semua cerdas, bukan berarti yang tidak mendukung Pak Heldi tidak cerdas. Artinya harus bisa mengevaluasi bagaimana memilih pemimpin ini bukan yang cuma buang-buang uang, memberikan harapan 100-200 ribu, tapi nanti dampak masyarakatnya yang justru malah nanti berbahaya. Kalau Pak Heldi tidak ada seperti itu. Mudah-mudahan sama teman yang lain, yang tadinya kritis, yang tadi tidak mendukung, jadi mendukung ikut bersama saya. Pak Edi Ariyadi belum pernah bisa untuk membebaskan satu, cuma untuk gerbang, dan gerbang saja, apalagi untuk merawatnya. Nah, bersama Pak Heldi, kami alhamdulillah, kemarin Pak Heldi beberapa tahun yang lalu sudah membebaskan pintu masuk gerbang ke arah Siturawarum, yang dananya cukup besar, 9 miliaran kalau nggak salah. Dan ke depan, ini sudah bekerjasama dengan pusat, EUPR, untuk membangun rest area. Yang pentingnya untuk bagaimana dibangun wisata keluarga melalui view-nya itu, yaitu ya Siturawarum. Yang bisa teman-teman lihat, di sana juga sudah dibentuk UMKM, UMKM, dari padel-padel pelurahan dan kesamatan, dan sudah disiapkan. Bagaimana wali kota dengan kami menyiapkan untuk bagaimana bekerjasama nanti. Di Gapura atau di Gerom-Grogol ini, ada tokoh dua, Hasan Hussein Kembar. Itu, notabene, dalam keluarga politik bisa berbeda, pilihan. Dalam hal ini, Kang Hasan dan Hussein, apakah satu pilihan dalam hal ini? Ya, memang beberapa tahun ya, bahkan baru ini terjadi kami sekeluarga, Kembar itu dulu, selama ini berbeda pilihan. Tapi, Alhamdulillah, ini Allah juga yang mengiring kami, satu keluarga, bukan hanya Hasan Hussein, keluarga besar, silakan tanya, ada keluarga besar, Jaru Saidan, itu semua kompak, mendukung dari Banten, yaitu Andra Soni dengan Pak Dimiati, dengan di celgonya Pak Heli, dengan Pak Alawi, dan baru di tahun ini, kami kompak untuk mendukung satu pasangan calon. Satu gerbong lah, gitu. Oke. Dulu, Kang Hussein, tokoh yang sangat pedas, kritik Pak Likota Heli, sekarang berbalik, poin apa yang membuat berbalik, beberapa poin bisa dijelaskan? Ya, jadi pertama gini, kalau saya filosofikan, Pak Heli itu manusia biasa, bukan manusia istimewa. Ya, seorang Rasul saja, itu manusia istimewa. Makhluk istimewa yang kekasih Allah, itu masih disalahkan sama orang lain. Bahkan di fitnah, dituduh, tukang tipu, dituduh tukang sihir, segala macam, apalagi kelas Pak Heli. Ketika itu, saya belum memahami Pak Heli, dan saya kritis, bagaimana pengetahuan saya tentang Pak Heli itu masih di luar. Nanti masih berasumsi. Nah, ketika kita ngobrol, Pak Heli sudah menunjukkan, bagaimana membuktikan, seperti apa beliau, dan bagaimana itu sudah dibuktikan, melalui itu, obrolan kami, diskusi kami dengan Pak Heli. Ternyata beliau sangat baik. Dan disitulah kami, karena tujuan kami, ya, lembaga ini berorientasi kepada penting masyarakat. Kalau sudah baik, masa nggak didukung. Yang lain, bukan nggak baik. Bagaimana mengkritisi Pak Heli, tapi bagaimana, sekarang tiba-tiba saya berbalik, ya, mendukung lakang-lakang beliau, program beliau, yang memang sudah dirasakan, dan cukup dirasakan oleh masyarakat. Kita nggak perlu sebutkan, semua tahu, dari mulai kesehatan, pendidikan, dan yang lain, bahkan ada yang belum pernah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, pertama, bedah rumah, langsung bekerjasama dengan kami, dan sudah berapa banyak, mungkin teman-teman tahu, monitor lah. Dan itu, dana yang seharusnya digunakan oleh operasional, oleh wali kota, ECSRBJP, sekarang semuanya habis, jadi diselesaikan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Nah, ini yang membahasakan kami respon, bagaimana kami menginginkan bahwa Pak Heli, harus didukung 2021. Zaman dahulu, di masa zaman dulu, sebelum masa PLD, namanya masyarakat langsung bypass telpon kepada wali kota. Baru ini mungkin teman-teman juga tahu. Paling, paling ya setidaknya melalui ajudannya. Langsung dengan wali kota itu, kayaknya barang-barang terjadi zaman dulu. Baru di era PLD ini, keterbukaan, dan langsung bypass komunikasi antara masyarakat dengan pemerintahan. Tidak sangsi ya. Nah, itu maksudnya hanya tim khusus yang ada di LSM Gapura atau di tim pemenangan, yang sudah dipenuhi di KSRBJP kemarin. Ya, ini khusus bicara, kita mengevaluasi khusus kepada LSM Gapura Banten. Karena nahoda LSM Gapura Banten ada di saya kemenangannya. Makanya kami sampaikan bagi teman-teman anota yang tidak sepaham, yang tidak mau ibut, bagaimana kita bersama-sama, mengedepankan kerjasama yang baik, ingin menangkan Pak Haji Alangi, juga Andrasoni dengan Diengati ini, ya harus bersama-sama. Kalau ada yang membelot, ya sanksinya kita evaluasi. Mungkin sampai bisa keberkian sebagai penerus. Sudah melihat ya, bagaimana Pak Andrasoni saat ini ibarat filosofi masih kertas putih. Masih belum ada bintik-bintik hitam. Baik dipada jaringannya maupun pribadinya. Ya, bukan berarti kami menuduh dari pihak sana itu banyak keluarga yang korupsi. Bukan. Artinya kami melihat bahwa Andrasoni tepat untuk pemimpin Banten, apalagi sudah dibutuhi dari orang-orang yang berpengalaman. Didampingi oleh salah satu sosok juga, beliau pengalaman di, memimpin di Kabupaten Padaiklah, dua periode, ya kan? Artinya di pemberitaan sekarang, mulia sudah berpahala 25 tahun lebih, yaitu Bapak Haji Dini Yati. Bahkan sempat menjadi wakil ketua DPR RI. Artinya, dengan hubungan daripada dan didampingi, Pak Dini Yati, Pak Andrasoni ini cukup mumpul untuk memimpin Banten. Selanjutnya, Pak Haji Dini, sudah satu periode. Kenapa kami menginginkan Pak Haji untuk melanjutkan dua periode? Karena sudah dirasakan. Ini akan dibuat sebuah program-program yang ini membangun suatu investasi-investasi dari luar supaya bisa masuk ke Cirogon, yang didukung oleh Pak Haji Dini dan bisa lagi mengangkat pengangguran yang, bisa mengulangi pengangguran yang lebih baik lagi. Sebesar-besarnya, kepada rakan-rakan sahabat, mudah-mudahan ini jadi bahan catatan bahwa kita memang harus bersama-sama, bersatu untuk membangun kota Cirogon bersama pemimpin yang akan kita dukung, yaitu pasangan salon daripada Pak Heldi, Agustian, juga Bapak Haji Alawi Mahmud.